Selamat datang kepada para bapak, ibu, bupati di Lusung Sanurante, disini adalah pusat pertemuanan kain rongkong terakhir di Jantung Suawesi. Kalau di Sekol, orang katakan bahwa pimpinan surga yang jatuh di tanah Sekol, maka hari ini saya katakan bahwa surga itu berada di balik rumahnya desa Denilau. Desa ini sudah semua memiliki yang namanya jamban keluarga, kemarin bulan April ini kami sudah menyelesaikan 100% masyarakat disini sudah memiliki yang namanya jamban keluarga. Yang ketiga, ada program kami yang sedikit agak gila disini, yaitu bahwa kami disini akan membatasi beberapa tempat untuk dilarang merokok. Meskipun daerah ini dingin, tapi kami akan berusaha untuk itu, karena kenapa sesungguhnya merokok itu menganggung kesehatan. Berdasarkan peraturan desa yang disertifikan pada tahun 2017, ada memang beberapa tempat yang memang tidak boleh melakukan tempat merokok. Yaitu rumah ibadah, rumah-rumah yang ada balik tanya, tempat-tempat sekolah, dan pengkantoran. Sehingga Alhamdulillah yang kami hidangkan saat ini adalah makanan-makanan organik. Mudah-mudahan, keberadaan kita disini, mungkin inilah merupakan semari Ramadan yang terunik. Karena, kenapa? Kita ini karena ibarat di atas langit. Di luar kita tidak bisa melihat, yang kita lihat tinggal awam saja. Itulah keunikan disini, harapan kami ibu bupati terus datang ke sini, satu tahun, dua tahun, tiga tahun, sampai lima tahun yang akan datang terus kami tumbuh sebagai bupati di utara. Sama. Bapak-Ibu hadirnya yang kami hormati, kami perlu informasikan bahwa Bantuan Pembangunan Pala Masjid Al-Takwa sebesar 18 juta rupiah dari Bupati Nunggu Utara. Janji itu, bos. Terima kasih. 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 besok malam kemudian di Bunte, Tanah Rili, kemudian di Benteng, Capasolo dan Poliwari rencananya rencananya kalau tidak berubah ya, lengkapnya bisa berubah, kecematannya tidak, jadi tentukan dikitir lagi malam hari ini kita akan fokus ke dua isu, yang pertama karena hadir Kamenak, Kamenak akan menyampaikan kepada kita terkait beberapa hal, terkait dengan tugas dan munisi beliau dan yang tidak kalah pentingnya adalah malam hari ini juga kita akan menyampaikan tentang informasi mengenai lingkungan hidup kenapa? karena air-air ini khususnya geologi, struktur tanah yang ada di wilayah pegunungan, rongkong kenapa? karena air-air ini Bapak Ibu sekalian kita ketahui bahwa begitu banyak terjadi musibah lonsor, tanah lonsor, dan kita ketahui di rongkong dan beberapa kecematan lainnya di lalu utara yang rongkong lonsor, kalau sudah terjadi lonsor, maka bisa menyebabkan putusnya akses yang bisa berdampak pada pelayanan pemerintahan secara umum, tadi saja misalnya kita dalam perjalanan dari Mas Sambak ada beberapa tipik lonsor yang kita temukan, beruntung karena sudah terkontrak pekerjaan dari salur rongkong ke Mabusa, itu sudah terkontrak doa saja Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Sekda sampaikan, Pak Sekda sampaikan bahwa insya Allah dalam empat tahun targetnya ini sudah terhubung fungsional, secara fungsional sampai bahkan mungkin ada beberapa yang sudah di asfal atau beton sampai di seko. Karena tahun ini, berdasarkan laporan yang saya sampaikan kepada kami, satu bulan yang lalu telah terkontrak pekerjaan antar lainnya 2 km asfal dari ujung asfal yang ada sekarang dan 30 km sampai di Mabusa, itu melalui satger balai dan insya Allah akan, sebelumnya akan dilanjutkan oleh Pemprov, sampai di Sedangan Lambiri, sampai di Sedangan ya Sedangan Lambiri Eno itu akan dikerjakan oleh pemerintah daerah sepanjang 13 km, walaupun sumber gananya juga adalah bantuan gananya jadi kita coba bagaimana fungsional. Nah oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian butuh dukungan dari kita terutama tabek, ya terutama nanti kita melakukan punikisan, berarti akan ada lahan-lahan yang di tepi jalan aku akan kita ambil, mau dukungan ini. Karena kapan kita tidak lakukan ini, saya suruh stop. Karena tidak ada artinya wapak ibu sekalian yang tidak ada artinya, kalau hanya badan jalan, kita tidak siapkan, apanya itu, untuk tempat renasal dan antisipasi terjadinya memang PR terbesar, kita adalah desa komba. Karena di desa komba ibu banyak pemukiman yang dekat sekali dengan dengan apa ini? Dengan jalan, ya. Habis, kalau hari ini juga hadir hampir semua SKPD, ya. Kalau tidak ada pimpinannya, harusnya lihat perwajian ada sekretaris, ya, ada kepala bidang. Terima kasih semuanya teman-teman yang pernah hadir. Akhirnya sebenarnya kita kunjungi, kita tengoklah keluarga kita yang ada di sini. Betul, saya janji sebenarnya, tanggal 23, ya, yang lalu saya menginap di sini, 22 malam. Menginap di sini. Tapi karena, waktu itu saya pulang dari Kepang, saya nggak bersama. Ya, dari zona adat, kutiatan keluar, akhirnya 23, hanya menyintas. Tapi, pulang pergi, Pak, saya tinggal di sini. Jadi, katanya saya buku tangguh, menginap. Jadi, kita menginap melalui hari ini. Tadi ini sebenarnya jatahnya, ini Pak Desa, ini jatahnya desa Minangu. Ya, apalagi kemarin, ada yang viral itu. Yang keluarga kita yang mau melahirkan. Ya, ditandu, kemuliaan terjebak, ronsor. Walaupun ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh masyarakat yang sebabnya juga mendesak, boleh, tetap boleh disampaikan kepada kita sendiri. Saya kira itu sebagai pengantar, sekali lagi terima kasih. Alhamdulillah, ya Allah mentakjirkan saya, menurut informasi dari Ibu Bupati, ada 17 calon di Kementerian Agama yang masuk. Jadi, Allah mentakjirkan saya, selalu Kepala Kementerian Agama Kabupaten Utara. Dan saya dilantik tanggal 9 Januari, serah terima tanggal 14 Januari. Alhamdulillah, banyak informasi yang kami terima, banyak hal-hal yang perlu kita sama-sama bersinergi untuk kita lakukan bersama di Kabupaten Utara ini. Dan sertifikat rumah ibadah. Nah, kami sudah konfirmasi dengan Ibu ternyata itu untuk seribu rumah ibadah. Tapi informasi dari pertanahan dibawa dari Ibu, tapi nantilah kita akan komunikasikan kembali. Tapi kita bisa bersinergi, jadi seumpamanya ini seribu rumah ibadah, kemungkinan besar itu sudah terpenuhi semua. Karena masjid dan musallah yang ada di utara ini, itu lebih 600, 650. Kemudian gereja, itu ada 150, kemudian pura untuk Hindu, itu kurang lebih 100. Jadi, kalau sini sudah kurang lebih seribu. Jadi, mudah-mudahan tahun 2019 ini, ya, sertifikat untuk rumah ibadah sudah bisa tertentu. Kami sudah melaksanakan rapat di kantor Kementerian Adama, kami mengharapkan kepada seluruh kepala kantor Kementerian Adama sekebupaten di utara untuk mendatak. Ya, masjid, kalau gereja, kami minta kepada penyelenggara di masjid, penyelenggara Kristen, ya, yang ada di kantor Kementerian Adama, dan mereka sudah menyatakan siap untuk mendatak itu. Ya, mudah-mudahan nanti, ya, rumah ibadah tidak ada lagi yang tergusuh. Karena banyak peristiwa, ahli waris perantuan yang meninggal dunia, tapi tidak ada hitam di atas putih, maka itu digugat dan dimenangkan oleh ahli waris. Terpaksa masjid itu, rumah ibadah itu dibeli kembali oleh masyarakat. Ini jangan sampai terjadi. Kalau sudah disertifikatkan, ya, tentunya tidak ada lagi yang bisa membuka. Jadi, kalau ada bapak-ibu yang menikah, yang belum punya pasangan, yang belum punya pasangan, Karena banyak bapak-ibu yang belum punya pasangan, tapi sudah wajib bukunya menikah. Nah, kalau anak-anak jangan dulu. Ya, yang belum mampu. Sudah punya pekerjaan, tapi belum menikah. Wajib bukunya sebetulnya untuk menikah. Termasuk ibu-ibu atau, ya, anak darah, anak darah yang teloloh. Kita berusaha, itu banyak kendala di belakang setelah kita bukunyikan. Termasuk tadi itu, mau buat takut terkelahiran, karena tidak bisa dilayani kendala bukunyikan. Kita jemuk ambil kredit di bank, DPD, ya, harusnya bukunyikan juga. Mau ambil, mau ke mobil, karena diminta itu bukunyikan. Jadi banyak, apakah kita operasi keluar daerah, bersama perempuan, masuk ke hotel, nah, di mana bukunyikannya? Wabila bukunyikannya, like, foto-nya di situ, jangan-jangan di bawah, eh, selingguan ini. Jadi banyak sekali manfaatnya di bukunyikan. Ya, jadi, tapi kembali kepada diri kita masih-masih. Dosanya sangat luar biasa. Hadirin sekalian. Jadi, fenomena yang terjadi di beberapa waktu terakhir ini, katakanlah, selama ini tentu kita tidak akan pernah berpikir bahwa banjir itu tidak terjadi pada dasaran atau daerah-daerah ketinggian. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mengikuti informasi bahwa minggu lalu, itu terjadi banjir hampir bersamaan dari Keraja, Indrekan, dan Pindran. Tentu kita bertanya, Kenapa Keraja yang setinggi itu juga bisa banjir? Banjir tidak terjadi begitu saja. Ada penyebabnya. Hampir bersama dengan peladang atau pekebun kita yang sembunyi-sembunyi membuka lahan. Nah, kalau tadi ibu nikah, sembunyi-sembunyi, ini juga bena-bena yang harus diatasi. Ini yang harus kita selesaikan secara bersama baik pemerintahan desa, jamakan, dan makan, obatnya. Terima kasih banyak, Pak. Nama saya, Nasrul, persolongan sepatnikah. Kami, jujur saja, sudah punya buku nikah. Namun, dibalik itu, kami adalah salah satu aparat desa di desa ini yang sering didatang oleh masyarakat terkait dengan persolong pengurusan buku nikah dengan pengurusan aktif naik-naik anak yang sangat susah terkait dengan tidak akan diberkulikan. Sekalian yang sama-sama berbahagia. Jadi, sebelumnya, kami sebagai pengurus masjid ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas bantuan yang saya berikan kepada kami. Menindah lanjuti permohonan kami tentang pemakaran. Jadi, mungkin inilah realisasi dari permohonan kami itu dan kepada Bang Sultelkar yang memberikan bantuan juga tadi. Sampai hari ini, saya lihat yang tiang yang sudah ditanam sebagus mungkin sudah banyak yang berguguran. Berguguran dalam artian sudah ada yang terbawa longsor, ada juga yang berbahagia dengan sendirinya. Dan sampai hari ini, sudah memasuki pertengahan tahun 2019 yang kita nanti-nanti belum juga sampai. Itu yang pertama. Kemudian, kalau saya tidak salah, di tahun 2018 atau 2017, karena juga dijanjikan tentang pemasangan toer. Ini kami akan terima karena bagaimanapun juga kami sudah ditanam oleh Soho. Terima kasih. Tentunya dari pertanyaan perangkat desa Rumingaloh, Pak Syabut tadi itu? Pak Nasrud. Pak Nasrud. Tentang isbat nikah. Terlalu kita pahami bahwa isbat nikah itu dikeluarkan oleh penyediran agama, bukan kementerian agama. Kita kementerian agama adalah memproses. Ya, karena awalnya dari KUA. KUA yang proses, siapa tahu perempuannya atau jaki-laki ini punya pasangan lain. Berarti bukan kita menyelesaikan masalah memperbesar persoalan. Sudah tidak masalah, kita insya Allah akan dilajukan ke penyediran agama untuk diisbat nikahkan di sana. Akan keluar itu surat isbat nikah. Jadi memang terserang saja kita agak kerepotan memenuhi permintaan untuk power tracer, kemudian combine harvester, termasuk juga pesat itu. Ya, mirip-mirip lah. Masih perontok yang lainnya. Dan hand tractor. Karena bersama juga mau turun sawah lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, jujur saja kita harus sampaikan bahwa pemerintah daerah dari data yang ada memang kita kekurangan masih cukup banyak alat mesin petangian atau al-sintan ini. Tetapi kita berusaha atasi dengan memanfaatkan brigade al-sintan yang ada di BEMDA. Nanti coba dicek ya Pak Iwan ya. Tadi ada juga kota-tadi yang menangani saya lihat. Dan kalau masih ada sih biasanya kita distribusikan. Nah, tinggal memang pengadaan barunya yang saya belum tahu ini. Berdoa saja masih ada Pak. Nanti kita akan assessment ya Pak ya. Kalau tidak nanti kita coba lihat dari brigade. Sama tahu ada yang di tempat lain sudah selesai bisa diarahkan ke sini. Jadi, dua KUA sudah menyampaikan kepada kami. Yang pertama KUA Seko. Kemudian yang kedua KUA Rompong. Di acara semalam di desa hari ini kita ditekan kembali oleh aparat pemerintah desa hari Mingolog Masrul. Saya yakin yang disampaikan di sebat ini orang-orang yang sudah di daftar ya Pak ya. Kalau saya tidak salah seratus berapa atau seratus dua puluh ya. Sudah bertahun Pak Pak. Seratus tiga puluh. Di Seko juga kurang lebih seratus dua puluhan. Sebenarnya ini kami sudah komunikasikan dengan ketua PA bahkan masih ketua pengadilan agama yang lalu paribuan. Kami sudah komunikasikan. Kendalanya di pengadilan agama itu di pembiayaan. Memang ada yang disubsidi tapi waktu itu kan pasti gabung dengan itu dibagi. Tahun ini saya sudah ajukan permohonan lebih awal untuk Ibu ketua pengadilan agama untuk kemudian ada Pak yang 0 rupiah itu bantuan untuk keluarga yang tidak mampu. Hasil rapat kami dengan teman-teman pencatat pernikahan sipil ya agama Kristen Atolik dan Hindu itu ternyata kendalanya sama banyak pernikahan yang tidak tercatatkan sehingga mereka bermasalah ketika akan mengurus terutama anaknya kalau mau ujian mau sekolah dan lain-lain sebagainya karena tidak punya tanda kependudukan data kependudukannya tidak ada. dan untuk menghemat saya sampaikan ke Ibu ketua pengadilan agama yang untuk biaya transportasinya lebih pendek yang panggung transportasi dan sebagainya jadi mendekatkan itu upaya kan sidang isbatnya misalnya di rongkong ini dikumpul dulu semua dimana titiknya sekaligus kita lakukan di situ begitu juga di seko karena kalau semuanya turun itu tentu biayanya akan besar mereka datang bagaimana ini kabarnya jadi memang ada kendala salah satunya karena GNI itu belum berfungsi tapi targetnya tahun ini sudah mulai berfungsi tapi insya Allah kalau saya komunikasikan lebih lanjut karena memang kita menjadi keutuan nah kalau terkait dengan pemasangan tower saya kemarin dikirimkan lagi surat jadi sudah kali keberapa kita kirim surat ke presiden ya sudah kali ketiga karena memang untuk daerah terpencil itu kebijakan langsung dari presiden ya Alhamdulillah sih kita dapat tambahan tapi sayangnya beruntung malah yang dapat tanama kelayak kami baru-baru saja surat kembali meminta ini karena sekali lagi tower ini bukan sama dengan KLM ini adalah kewenangan instansi tertentu dan pemerintah daerah sifatnya koordinasi kemudian sabar ya Pak yang tidak dikurang mungkinan di sini kalau ada ini tidak seperti ini semua duduknya betul malah ada tidak seperti ini semua duduknya tawar yang lain tapi insyaallah kita komunikasikan paling tidak yang kita usul dimana ada dua anggaran yang pertama melalui APBN dan itu kita sudah melakukan persuratan pembuatan perusahaan disampaikan oleh Ibu Bufan khusus di akar penci ini kita utamakan rongkong seriko dan peranti itu untuk APBN nah untuk dana CSR daripada pihak operator itu juga kita sudah lakukan memang betul waktu tahun 2018 ketika musrembang itu kami sudah yakin bahwa ada satu di rongkong waktu itu Ibu Bufan sendiri dijanjikan oleh pihak Telkom dari Pak Binuri langsung ini orang petingginya Telkom Telkom Sulai Selatan Barat di Makassar itu langsung ngomong ke Ibu Bufan ada satu nanti coba diusahakan di rongkong itu waktu pas musrembang saya sudah yakin kita dapat ini cuma butuh lagi sehingga mudah-mudahan seperti dikatakan tadi banyak doa seperti itu kami tetap berupaya tidak henti-hentinya memperjuangkan agar wilayah rongkong saya korampi ini memang kita utamakan selesainya kebedis betul kasih cepat ya itu jendinya karena aturan kan sudah berubah aturannya berubah kalau yang lalu ya kita dimungkinkan walaupun manumer kita dimungkinkan tapi yang tahun ini agak lebih tetap jadi tolong paling tidak maturnya saja diselesaikan supaya bisa kita segerakan bapak ibu yang disini di tempat sini yang suka itu kalau dana belum cair tidak cair cepat-cepat cuma kepala minas keuang tapi yang lainnya masuk semua kalau cepat terima kasih ya Pak Desa teman-teman yang lain yang Desa sudah ODE dan nanti kita lihat sanitasinya jambannya bukan jamban yang standar sudah layak jadi bukan sekedar ada tapi memang sudah layak karena ini terkait dengan capaian target SDGs Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan tahun ini targetnya bisa 100% kemudian desa yang lain juga bisa menyusup selanjutnya bagaimana dengan pengelola kain tenung rongkong kalau saya tidak salah ada berapa pengelola kain tenung rongkong yang ikut pelatihan kewirausahaan ada dua dari sini salah satunya ya jadi kemarin kami membuka pelatihan ikuti oleh 60 peserta untuk mendapatkan bantuan keuangan hibah keuangan dana stimulan 10 juta per kelompok ya itu ada yang ikut pak untuk tenung rongkong ini ada dua orang sebenarnya untuk pengelola usahanya kita coba linkkan nanti dengan CSR yang ada di Bukagian Instasi mungkin nanti kita pikirkan dari perbankan dari apa ada jadi anak angkatnya begitu karena saya senang sekali saya masuk tadi di dalam rumah eh kirai kirai pintu kamar itu dari kain rongkong motif rongkong gitu sekong serendeng si kita harapkan nanti seragam anak sekolah itu dari itu ya motif itu nanti dipikirkan kalau bisa mulai tahun majaran baru anak-anak pendidikannya jadi ada satu warung nanti kooperasi PGRG kalau pegawai kita sudah mulai kemarin tinggal diadakan lagi yang buat karena tiga tahun bos sedangnya perlu dipikirkan jadi kita yang ada kan saudara yang berdiri supaya ada juga hasilnya kan disiapkan saya di kooperasi saya kira ini ya pak ya insya Allah akan menjadi keperhatian bagi kita semua tentu saja supaya tenung rongkong yang menjadi ciri khas kita ini betul-betul bisa dikastarikan pendahara desa yang pasti bahwa adanya informasi bahwa uangnya desa itu dipergunakan katanya untuk kegiatan pembangunan lain dan lain itu sama sekali tidak benar jadi jangan mengkhawatir pak adik sebuang tidak akan keluarkan uang itu kalau untuk peruntukannya lain kemarin memang ada isu yang coba dikembang ke orang-orang tertentu bahwa wangnya desa APBD itu katanya dipergunakan untuk kepentingan lain jadi saya tegaskan tidak ada penggunaan lain itu wangnya ada tinggal kuncinya itu APBD selesai kemarin kami jelaskan bahwa Permendagri sesuai 3 itu dibatalkan oleh Permendagri 20 tentang Polar Kuang sehingga bisa cari besok kalau ada permendagri selesai bisa jadi kuncinya ada di desa yang penting apa permendagri bisa selesai untuk Permendagri tentang perlindungan hutang apatah lagi terkait dengan adanya ketentuan bahwa kemiringan 30 derajat itu dan sekir sudah ada aturan undang-undangnya silahkan itu dijadikan dasar untuk membuat peraturan desa itu kuat sekali posisinya sehingga insya Allah salah satu penjagaan daripada penjagaan penubangan hutang dan sebagainya saya kira itu tambahan dari kami dan akhirnya Bapak Ibu sekalian kami terima kasih banyak saya sebenarnya biasanya kalau moderator menutup-tutup tapi karena saya dapat amanah di luar kapasitas saya sebagai bupati saya sampaikan kepada kita salam dari Bapak beliau yang ada di Jakarta terima kasih semuanya kepada Bapak dan Ibu sekalian telah sukseskan pemilu tidak soal siapa yang dipusuk jadi sekali lagi terima kasih mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan saya kira talapan pemilu memang belum selesai sampai tanggal 22 tetapi puncaknya kan sudah kita lalui saya kira waktunya sekarang kita untuk rekonsiliasi ya kalau nasional butuh rekonsiliasi kita juga butuh rekonsiliasi semua yang punya keluarga baik yang lolos maupun yang belum berkesempatan mari kita selalu berkesempat baik sama Allah ya pasti ada yang lebih baik ya mungkin yang menjadi harapan kita keinginan kita bagi Allah itu dianggapkan yang terbaik sehingga tidak diberikan kepada kita tapi bagi yang dapat kesempatan ya pasti itu yang terbaik untuk kita dan lajukanlah yang terbaik mungkin ada kesempatan sekali lagi terima kasih semuanya kita telah lalui dengan baik dan tentu ini dukungan juga dari aparat dan bolri terima kasih Pak Tantamil saya 4 hari Pak lagi 5 hari keliling sama beliau-beliau walaupun dalam kondisi kurang sehat beliau mendampingi 5 hari kita ini luar biasa untuk memastikan bahwa perjalanan pelaksanaan pemimpin ini bisa berjalan dengan baik dan kita doakan sama-sama menandang tanggal 22 nanti pada saat pendetapan terutama presiden dan waktu presiden semuanya juga dapat kita lalui dengan baik soal kita sudah terwikirlah ke demokrasi dan Bapak Ibu sekalian sekali lagi atas kamu pemerintah daerah kami terima kasih atas sambutan yang hangat persanaan semalam di desa atau bintar menjawab sekaligus menjadi bagian dari rangkaian sampai dengan badan pemerintah keupatan yang menungkara yang menungkahan apa yang sudah terjalin dengan baik ini dapat terus kita pukup kita kembangkan sebagai modal sosial kita di dalam membangun membangun daerah yang kita cintai terima kasih sekali lagi maaf kalau ada hal yang kurang bertenang dan kalau kejadian kami merupakan begitulah kami suka merepotkan tapi suka juga merepotkan terima kasih semoga jadi berkah semuanya hadapan hadapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih